Hai guys Apa kabar anda hari ini? Kemarin saya barusan memposting tentang video tentang setting goal Dan disitu saya menyebutkan sedikit tentang jurnal Nah, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya tentang jurnal Jurnal gitu ya, jadi Sebenarnya Saya selalu membuat jurnal dari dulu Sejak.. Sejak saya belajar, macem-macem lah Nah, pokoknya setiap saya proses belajar itu saya selalu membuat jurnal Nah, jurnal itu saya gunakan untuk memonitor semua progress saya Dan jurnal itu jurnal pribadi ya, jadi Saya tidak menulisnya di blog Saya tidak menulisnya ke status Facebook saya Jadi bener-bener It's all private progress dari yang saya sedang pelajarin Nah, aplikasi yang saya gunakan Kemarin saya juga sudah sempat cerita Cuman ini saya Saya tunjukkan di sini ya Jadi aplikasi yang saya gunakan adalah day one Day one Nah, day one Day one, jadi ada tanggalnya begitu Kemudian Ini enak banget nih ada tanggalnya Kemudian anda bisa pasang foto Saya nggak pasang foto sih Karena ini jurnal tentang progress belajar saya ya Jadi saya nggak terlalu banyak pasang foto Cuman yang menarik di sini saya adalah Ini muncul tanggalnya nih Kayak begini Nah, dengan adanya tanggalnya begini nih Jadi enak Karena begitu saya melihat begini Saya jadi tahu bahwa misalkan ini tanggal Tanggal 20 Kemudian tanggal 21 Oke, oke lah ya Tapi kalau misalkan ini Tanggal 26 Februari Saya posting di sini tanggal 26 Kemudian posting berikutnya baru tanggal 9 Kemudian posting berikutnya tanggal 19 Nah, dari sini saya jadi bisa ada feedback ke saya bahwa Ini saya ngapain aja ya? Kok ini saya nggak ngisi ya? Kalau misalkan Saya bener-bener sibuk yang terkait dengan Apa ya? Hal yang tidak bisa dihindari Misalkan urusan keluarga Harus traveling dan sebagainya Ya udah berarti nggak ada masalah itu Tapi kalau misalkan ini tidak terupdate Kemudian Kemudian Apa ya? Tidak ada hambatan yang signifikan Misalnya nggak ada acara keluarga Tapi ini kok tidak diupdate gitu Nah itu saya jadi dapat feedback bahwa Apa nih yang perlu saya perbaiki? Kenapa saya nggak ngupdate nih? Gitu ya Jadi dari situ Enaknya jurnal itu di situ Jadi bisa ngingetin saya Saya lagi Kenapa nih? Seperti ini Apakah saya terlalu sibuk? Kalau memang terlalu sibuk Bener-bener aktivitas sehari-hari terlalu sibuk Berarti Goal yang saya setting dengan jurnal ini Jadi nggak ada gunanya dong? Ya kan? Nah kalau misalkan kayak gitu Yang berarti ya Anda bisa mengambil Sebuah kesimpulan Anda harus menggunakan teknik produktivitas Yang lebih tinggi Misalkan Anda jadi menggunakan yang namanya pomodoro Atau Anda bisa menggunakan yang namanya getting things done Nah kayak gitu-gitu Supaya ini bisa back on track lagi Karena basically Saya menggunakan ini Saya menggunakan jurnal seperti ini Ini adalah untuk Saya mencapai goal saya Ingat bahwa goal saya itu Goalnya nggak pendek-pendek amat ya Jadi goalnya itu panjang Dan melalui proses pembelajaran Nah proses pembelajarannya ini Saya dokumentasikan seperti ini Selalu seperti ini Dulu ketika main saham pun Main forex ya Sempat main forex pun Kenapa saya mengambil keputusan untuk buy Itu saya tulis dengan detail Apa ya? Analisa teknikalnya Saya screen capture Saya masukkan ke situ Ini kebetulan nggak ada Nggak ada yang perlu di screen capture sih Tapi waktu main forex kemarin Ada sampai segitunya gitu Jadi Dengan monitoring kayak begitu jadi lebih enak ya Lebih terukur ya Suhal satu apa nama aplikasinya tadi Namanya day one Namanya day one Prinsip saya gini ini Ini mindset ya Ini mindset ya Kalau hari ini Kalau hidup anda hari ini Sama dengan hidup anda kemarin Berarti hidup anda Kayak sebuah film Yang sudah selesai Tapi diputer perulang-ulang Efeknya apa? Lama-lama bosen Ya itu mindset saya sih Jadi hari ini itu harus ada sesuatu yang baru Makanya saya keep jurnal Karena kalau menjalani hari ini Sama dengan kayak kemarin Sama dengan kayak kemarin Ya berat Bedanya cuma dimakan doang Misalkan hari ini makan apa Besok makan apa Kemarin makan apa Ya hidup anda Kayak film yang sudah habis sebenarnya Cuma diputer-puter terus Nah itu Itu boring banget sih buat saya Terus begini Menulis jurnal Ini ngomongnya bukan diary ya Bukan diary kayak misalkan lagi curhat dan sebagainya Itu fine Itu nggak ada masalah Kalau anda memang suka kesitu ya fine lah Tapi jurnal disini saya pakai Lebih ke arah untuk proses pembelajaran aja sih Sebenarnya Nah jadi Yang saya tulis itu biasanya kayak begini Kemarin saya sudah ngapain aja sih? Jadi progres pembelajaran saya itu Saya sudah ngapain aja sih? Sometimes ya kita nggak mencapai goal kita Simply karena kita nggak action Nah kebayang ya Belajar digital marketing Sudah ikut kelas saya Goalnya adalah launching business digital Tapi actionnya nggak ada sama sekali Ya belum sempet lah Belum bikin page Facebook lah Belum bikin landing page lah Banyak gitu loh Dan itu selalu diputer-puter di kepala gitu Jadi percuma Belajar doang percuma Jadi apa ya? Jadi knowledge junkies Jadi nggak ada Knowledgenya banyak Tapi nggak ada actionnya Jadi percuma banget Hari ini saya baru saja lihat di Facebook saya Diingetin oleh Facebook bahwa Postingan saya tanggal 22 Maret Tahun lalu Itu adalah Saya mempunyai ide Untuk membuat workshop digital marketing Hari ini sudah setahun Sudah Di beberapa kota Kemudian sudah jalan lancar Teamnya sudah lancar The M Lab sudah terbangun Semuanya That's within one year Jadi semuanya progressnya bagus banget Jadi itu ya Yang saya sudah lakukan itu apa aja Itu saya tulis biasanya di jurnal Kemudian dari situ pelajaran apa aja Jadi pemikiran saya pun saya tulis disitu Saya mikirnya apa sih? Itu saya tulis Karena memang Kita berpikir Kita memutuskan sesuatu Habis itu bulan depan Itu kita lupa loh Kok ngambil keputusan itu kenapa ya? Apa yang menjadi dasar pemikiran itu apa ya? Nah itu pasti lupa sih Kalau sudah lebih dari Katakanlah lebih dari 2 minggu aja Udah mulai lupa sih saya Kecuali Kecuali kalau misalkan Hidup anda itu berulang-ulang Sama terus ya Mungkin nggak akan lupa sih Tapi kalau saya banyak hal baru masuk terus begini Kalau nggak ditulis Itu pasti lupa Jadi Otak saya saya pakai untuk memproses Bukan untuk menyimpan Kalau menyimpan memang capek ya Teman-teman saya Teman dekat saya aja Tahu kok Bahwa saya punya sedikit short term memory loss ya Jadi saya nggak punya Saya bisa lupa teman lama dan sebagainya itu It happen ya Karena terlalu banyak informasi yang masuk Sorry guys kalau anda Kalau saya lupa nama anda ya Oke Kemudian apa lagi ya Yang saya posting di situ adalah Sekarang ini saya mikirnya apa? Tadi kan yang kemarin ya Sekarang ini saya mikirnya apa? Kemudian Goal saya ke depan Ini kira-kira kalau di breakdown kecil-kecil Itu stepnya apa aja sih? Apa aja yang diperlukan untuk sampai saya bisa mencapai goal saya? Misalkan anda belajar Tentang bisnis online Hari ini lagi demo taksi Teman-teman di grup sudah pada bilang Itu demo taksi sudah mulai kalah dengan digital marketing Tapi nggak mau mengadopsi perubahan Ya memang sekarang perannya ke arah digital marketing sih Bak balik lagi intinya gini Kalau anda pengen membuat sebuah toko online Misalkan Atau membuat sebuah Atau meningkatkan bisnis anda dengan menggunakan Apa ya? Let's say email marketing misalkan Email marketing Anda butuh sebuah halaman landing page Kemudian anda butuh menawarkan sebuah e-book Kemudian Anda meminta mereka memasukkan nama dan email Nama dan email itu masuk ke dalam database Tapi Proses semuanya itu Anda nggak ngerti sama sekali Bayang nggak? Misalkan kayak gitu Jadi anda cuma tahu bahwa Oh ya saya harus ngumpulin database nih Saya harus ngumpulin email Saya harus ngumpulin BBM Saya harus ngumpulin WA Pixel Audio Tapi anda nggak tahu sama sekali Apa yang harus anda lakukan Nah kalau nggak di jurnal Kemudian Ya udah Hidup akan berjalan begitu aja Tahu-tahu sudah tahun depan Tahu-tahu sudah kayak Ya ya tahun kemarin aku mau belajar digital marketing Nggak ah ribet ah Gartek ah gitu Buat saya sih Gartek nggak usah dipamer-pamerin ya Kalau Gartek Berarti anda harus tahu Saya harus menguasain apa Nah kalau nggak mau Kalau nggak mau nguasain itu Atau nggak bisa nguasain itu Simple Hire orang lain Saya memang lagi belajar Ini lagi belajar something Di digital marketing Tiga hari lagi juga Sekarang apa? Sekarang Selasa ya Rebu, Kemis, Jumat Ya tiga hari lagi juga saya ke Ke KL Untuk belajar lebih dalam di sana Nah Semuanya saya Catet detail Step by stepnya Kemudian kemarin saya harus membuat Sistem server Membuat arsitektur server Buat landing page saya Yang scalable Jadi kayak gini Anda mungkin Anda mungkin ada beberapa yang tahunya cuman Hosting server Dimana anda taruh di Indonesia Supaya kalau website anda diakses dari Indonesia Itu jadi cepat ya Karena kalau misalkan Website ditaruh di luar negeri Kemudian anda akses dari Indonesia Kan ini kan jauh banget nih Nah itu bikin website kita jadi lemot Nah mungkin tahunya sebatas itu Nah problemnya adalah Traffic yang saya pakai ini Itu tidak 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 Apa ya Tidak stabil Kalau kayak dunia fitness Itu sudah stabil Digital marketer.id itu sudah stabil Jadi Sehari-hari ya kurang lebih segitulah Kalau misalkan Ada lonjakan Paling lonjakannya Dikit-dikit soalnya Dikit-dikit aja sih Cuman yang Saya lagi mau bikin ini adalah Gimana kalau landing page ini Trafficnya itu bisa tau-tau spiking gitu ya Tau-tau spiking banget gitu Misalkan Tau-tau dalam sehari bisa satu juta visitor Dua hari satu juta visitor Tapi habis itu tau-tau flat line lagi gitu ya Kemudian Marketnya juga Mungkin hari ini saya lagi Bawa traffic dari Indonesia Mungkin Minggu depan saya bawa traffic dari Itali misalkan Atau dari mana gitu Dari Amerika Nah itu kan Kalau misalkan saya harus membuat sebuah server di satu negara Kan jadi repot banget nih Hari ini bikin di Indonesia Kemudian Besoknya bikin lagi di Di mana Itali atau di Eropa Kan jadi ribet banget tuh Kalau banyak kan ribet banget Nah Arsitekturnya seperti itu yang harus dibuat Dan kemarin saya memutuskan untuk belajar Tapi akhirnya Nggak kuat juga kan di kepala Jadi memang I'm not a tech guy Saya lebih ke orang bisnis Dan strategik ya Jadi Ya sudah Kalau misalkan kayak gitu Akhirnya saya hire orang sih A bit expensive Tapi He's the best Ya sudah semuanya Diberesin dia Dia bilang untuk membuat kayak begitu sih Cuma butuh Berapa kemarin ya? 24 jam? Men 24 jam saya belajar aja belum selesai gitu loh Jadi Balik lagi ke saya Reflect ke saya ya Kayaknya kalau saya Harus belajar sendiri semuanya Ini bisnis Nggak jalan ini Karena saya isinya cuma belajar Dan belajar action pun juga nggak bisa sebagus yang sudah expert Gitu kan jadi Dengan begitu saya jadi bisa mengambil keputusan bahwa Oh ya sudah kalau gitu Saya hire orang aja Kemudian untuk membuat desain landing page Ya memang saya belajar sedikit tentang bagaimana mendesain dan sebagainya Buat ngedit sedikit oke lah Tapi kalau misalkan saya harus Membuat semua landing page saya sendirian Bakal berat banget kan? Karena kerja saya jadi mendesain terus gitu loh So Itu Kemudian Kira-kira ketika membuat Jurnal seperti itu Feeling anda itu seperti apa sih Itu juga Juga sebaiknya anda tulis Kemudian Kenapa anda mengambil decision atau keputusan seperti itu Itu tulis semua tuh Semuanya tulis Jadi paling tidak anda bisa mereview ulang Kalau misalkan anda Ada Apa ya Kesalahan atau apapun itu ya Hasilnya baik positif maupun negatif Anda bisa mereview ulang Sehingga anda bisa berprogres di hidup anda Anda sudah ngapain aja sih Hari ini Kemudian Plan berikutnya apa Itu semua anda harus Harus tulis dengan detail Tapi Ingat ya bahwa ini bukan curhat Jadi Yang anda tulis itu adalah Progres dari Pembelajaran anda Sampai mencapai goal anda Ya kurang lebih kayak gitu lah Itu yang saya gunakan untuk jurnal Oke kita ada About 5 minutes Kalau misalkan anda ada pertanyaan silahkan aja Yang pasti gitu ya Set a goal Kemudian di track semuanya Kalau anda nggak nge track semuanya Anda nggak tahu anda nyampe mana loh sekarang Goal Kemarin ada goal bilang Oke aku mau 10 juta sebulan Aku mau 100 juta sebulan Aku mau 100 juta sebulan Tapi nggak tahu caranya Ya sama aja bohong kan Percuma mempunyai mimpi 100 juta sebulan Tapi nggak tahu caranya Mau 10 juta mau 5 juta Kalau nggak tahu caranya Ya tetap aja nggak bisa gitu Nah jadi caranya seperti apa Nah itu yang anda harus belajar sih Tergantung di bisnis anda masing-masing Kemudian Semua didokumentasikan Jadi itu buat pembelajaran Itu bagus juga Karena Kita berprogres ya Saya membuat video kayak gini Ini juga part of the jurnal Kemudian Siapa tahu nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan Anak saya nonton video saya kayak begini Jadi jadi tahu gitu ya Bahwa oh dulu Papanya itu belajarnya kayak begini loh Progresnya kayak begini gitu Jadi itu part of the jurnal sih Oke itu aja Balik lagi tadi apa ya Aplikasi yang saya pakai day one Itu buat di Mac, iPad, sama di iPhone Kemudian Anda mau pakai apapun sih bisa Mau pakai Evernote ke Mau pakai Apalagi ya Saya pakainya day one sih Itu lebih Lebih enak sebenarnya Othnil Day one Apple only ya Aku nggak tahu apakah bisa di Di tempat lain Karena aku pakainya Apple only nih Kali ini pakainya Apple only sih Microsoftnya kemarin udah mau dijual Androidnya juga udah nggak pakai Mestinya pakai apapun bisa lah Mau pakai Evernote juga bisa lah Cuman Evernote kan nggak kelihatan yang tadi Nggak kelihatan tanggalnya itu Enaknya di tanggalnya itu sih sebenarnya Karena jadi Jadi ngelihat bahwa Sekarang ini udah sampe Udah berapa kali kita entry gitu kan Jadi kelihatan Kalau Evernote kan nggak udah flat aja ke bawah gitu Based on tech malah Jadi Beda Beda Any other question guys? Before I close the session Jadi sekarang tinggal bagaimana Anda menentukan goal Anda Kemudian kira-kira Action apa aja yang Anda sudah lakukan Karena kalau misalkan no action Ya Goal itu jadi cuman sebuah mimpi Jadi cuman sebuah mimpi yang Ya percuma aja sih kalau kayak gitu Ini bahkan Masukan-masukan dari orang lain Itu juga saya jurnal loh Karena masukan-masukan dari orang lain itu Membuat saya berpikir seperti ini Itu semua saya tulis Jadi nggak cuman saya berpikir apa Tapi orang lain berpikir apa Ke saya Itu saya tulis semua Otnil kalau kita sudah bikin schedule Tapi nggak selesai di hari itu gimana? Ya nggak apa-apa selesain aja besok No worries sih Itu bukan kayak sesuatu yang Kalau nggak selesai di hukum gitu ya Nggak Prosesnya nggak kayak gitu sih sebenarnya Santai aja sih Yang penting di jurnal aja sih Shelly Skandar Kok kalau mau bergabung ke private marketing hukum Maksudnya private marketing itu yang apa ya? Saya punya 2 Workshop saya tanggal 23-24 April 23-24 April itu yang 2 hari Digital Marketing Elite Training Kemudian yang satu lagi Yang lebih private itu di Facebook group Di DM Labs Gitu Buka aja di DigitalMarketer.id Atau email ke saya Di info at DigitalMarketer.id Kayak gitu Di situ aja sih 3 hari lagi sih Tiga hari lagi sih Saya kan tadi bilang mau ke KL nih Jadi mungkin ada beberapa hal yang Bakal keren yang bisa saya share nanti di page berikutnya sih Persyaratannya 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 Punya laptop Kalau yang workshop ya Punya laptop Bawa modem Bawa kredit card Bayar workshop Datang Kalau yang di DM Labs Sama sih Anda punya laptop Sebaiknya memang pakai kredit card Karena apa? Karena nanti ketika Anda mendaftar Kayak di email marketing dan sebagainya itu Mereka semua pakenya kredit card sih Jadi kalau nggak ada kredit card itu Ya sebenarnya agak sayang aja Kurang aja gitu Itu Itu aja sih menurut saya Kemudian kemauan untuk belajar Itu Yoko Wijayakudi ini kan punya tim Pernah kepikiran nggak timnya cabut Mau buka usaha yang sama? Apakah sudah prepare sampai ke sana? Dianggap saingan atau masih partner? Kalau tim cabut dan buka usaha itu sih udah biasa ya kayaknya ya Roy Sakti itu yang nggak punya kredit card ke Roy Sakti itu Credit Card Revolution Kalau buka sama persis Kayaknya sih agak jarang ya Agak jarang Tapi nggak masalah sih itu Namanya bisnis itu semuanya ada kayak begitu Karena kalau misalkan Kita menganggap bahwa Itu nggak mungkin terjadi Atau jangan sampai terjadi ya udah stress sendiri lah Kita buka warnet besoknya aja Tetangga kita juga buka warnet Jadi nggak masalah sih Itu buat saya sih Nggak Nah kalau misalkan Kalau misalkan ngomong preparation Itu always ada Maksudnya gini Kalau saya bikin workshop ya Saya bikin workshopnya tidak mau Hanya membuat workshop misalkan Bagaimana membuat blog dengan wordpress Misalkan kayak begitu Karena apa? Begitu nanti saya ngajar Dan murid saya semua sudah bisa Tinggal buka di luar sana Dengan harga yang dimurahin lebih murah sedikit Selesai kan? Jadi saingan gitu Nah kalau saya ngajarin elite training ini Kenapa disebut elite training? Karena isinya berbeda banget Isinya adalah reflection dari apa saja Yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih Berapa tahun ya? Saya udah dari tahun segitu Berarti 17 tahun ini lah 17 tahun dari pengalaman saya Saya summarize semuanya Kemudian saya kasih di workshop saya Kira-kira mau buka saingan bisa nggak kayak gitu? Beda banget kan? Itu life story saya gitu loh Itu nilai pembedanya Nah kayak gitu-gitu itu Saya ajarkan sih di kelas sih Gimana membuat nilai pembeda dan sebagainya Karena kalau nggak Ya Gampang banget disaingin Kalau udah kayak begini sih Mau disaingin ya agak-agak susah lah gitu ya Ya mungkin bisa Tapi agak-agak ada barrier lah disana Kurang lebih itu sih Yoko Oh iya buat Anda Kalau mau Mendapatkan informasi ketika saya live seperti ini Kalau nggak salah di sebelah kanan atas ya Di video ini di sebelah kanan atas Itu ada segitiga begitu Kalau di klik itu ada tulisan subscribe Bener nggak sih? Coba di cek Saya juga penasaran Karena kalau di saya jelas nggak muncul Jadi ada Tanda kayak segitiga gitu Kalau di klik Anda bisa subscribe Jadi kalau misalkan saya live lagi Anda bisa mendapatkan notification Pandu Winan Sudah otomatis? Oh udah otomatis ya? Aku pikir harus manual tuh Harus di Harus dicentang dulu kayak begitu sih Kalau udah otomatis sih lumayan 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 Oke Last question ada yang Mugianto saya hanya denger suara Videonya blank Kalau videonya blank tinggal di refresh aja Tinggal di refresh aja Oke Kalau sudah Ini udah 20 minutes So Thank you guys For watching And listening Di DMID juga kita lagi siapin Ini sih Sekarang lagi mau balik lagi ke DMID Karena kita lagi siapin materi-materi Buat basic digital marketer Yang belum pernah tahu sama sekali Itu bisa kesana gitu Oke Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye guys